Apa nih? Kok lagi ada yang rame? Kayaknya ya Yang 13 detik nih Aduh Apa nih? Gue belum tau videonya sumpah Gue aja belum nonton Nggak ada di langganan gue twitter Maksud gue Belum nyampe ke gue sih videonya Cuman disini katanya lagi tersebar Ini kenapa gue malah ngejelasin Kalau misalnya gue belum nonton Emang gak boleh nonton Yang begituan bahaya Tapi pokoknya disini ada tersebar video Dimana Kalian tau ya video apa Dari lele pubg gitu Waduh lele pubg Gatuh mujair pubg Aduh lucu banget Oke Jadi sekarang kita bakal langsung aja bahas Klarifikasi dari si lele nya langsung ya Yo Halo mancom Kembali lagi Baru gosvirus Dan Ya Oke itu sumpah Kita bakalan coba di video kali ini Sorry banget nih Suara gue kecil lagi Karena gue recordnya itu jam Hampir jam 1 malem Dan disini gue bakalan coba untuk bahas Soal yang tadi gue bilang di awal ya Yang viral gitu ya Sedangkan gue belum ada Ya bisa dong ya DM gue dong kirim linknya Anjing gak Canda doang Ya Allah Beneran kalau ada Mungkin gak apa-apa Oke tanpa banyak bacot lagi Kita bakal langsung aja Kita bakal liat dulu Kronologinya bagaimana Dan gue sih belum nonton Gue jelasin lagi Maksud gue Gue belum tau lah Gimana bentukannya Gitu ya Tapi disini gue bahas Kenapa Karena emang lagi rame banget Dibahas juga Ma orang-orang Dan orang-orang pada kesenangan Yang dapet videonya Gitu kan Gue yang gak dapet Sedih gitu kan Oke sekarang kita bakal langsung aja Liat kronologinya men Let's go Oke men Jadi sekarang kita bakal liat Eh bakal liat Sudah liat ini mah Di website nya ya Lele PUBG muncul ke publik Beberkan kronologis video viral Aduh Video viral Apa tuh Gue gak mau sebut ya men Apa yang bisa katakan Jadi disini Si lele ini gue gak tau siapa ya Coba kita cari dulu Lele PUBG Tshh gitu kan Gue tuh gak tau Sumpah deh Lele PUBG itu siapa Gitu Oh Mantap juga nih Bentukannya kayak gini Oh Ampe gini-gini ya Aduh mantap Aduh pengen Enggak bercanda Oke Jadi ini Pokoknya video kayak gitu Gue gak bakal bisa lihat juga Karena gue gak ada videonya Tapi Lele PUBG ini Apakah pro player Apa gue gak tau dia siapa Gitu sih Lele PUBG ini Kayaknya pro player kali ya Gue gak paham juga sih Cuman ya gitulah Pokoknya orang yang terkenal Di PUBG kali ya Nah Jadi Dia tersebar videonya Ternyata men Dan sini ada Klarifikasinya nih Kita bakal denger ya Coba kita langsung Play aja kali ya Bagaimana Klarifikasinya Nih Aduh Bikin Bikin video Tersebar Klarifikasi Aduh Mantap Bet dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu dia Itu dia Kalau udah terkena Kasus Sudah memalukan Baru Assalamualaikum Gak boleh lupa Biar apa Biar keliatan Bertaubat Gitu ya Hai Aku Lele atau Leha Disini Aku bakal Speak up Dan kualifikasi Atas tersebarnya Video tersebut Cep banget Suaranya Anjir Gedein dikit lah Suaranya Kayak di video Pasti gede Suaranya Aduh Sebelumnya Aku minta maaf Atas kejadian ini Dan membuat owner Semua media sosial Jadi Awal mula Aku buat video itu Tiga bulan lalu Pacar aku meminta video tersebut Dan aku menolak Untuk membuatnya Dan Bentar Tiga bulan yang lalu Pacar aku meminta Buat video itu Dan aku menolak Membuatnya Menolak Membuatnya Oke Kita denger dulu lagi Aku Aku dan dia Cep cok Atas dasar Untuk video tersebut Dan pada akhirnya Ih Gue bingung dah Gue bingung Kenapa ada nih Orang pacaran ya Yang Minta begituan Itu secara paksa Gitu Maksud gue Nah kalo misalnya Sama-sama mau Gapapa Aduh Tetep gak boleh Ras Tapi maksud gue Ya bodo amat sih Itu hak mereka kan ya Maksud gue Terserah lah Itu dosa-dosa mereka Cuma pertanyaannya Sampai cek cok begitu Apakah sudah dikatakan Itu toxic relationship Atau belum Kayaknya udah sih Maksud gue Lo minta nih Cewek lo gak mau Yaudah gak usah maksa Kali sampe cek cok Begitu Maksud gue Dan gue heran banget Kenapa ada gitu Jujur gue selama ini Kalaupun pacaran ya Gapernah ada terlintas Di pikiran gue Buat mintain Kayak begituan Nama cewek gue Kayak ah Elah anjing Lo kayak gak menghargai cewek Banget Cok Sumpah ada Aduh ini keliatannya Kayaknya gue menafik banget ya Cuma maksud gue Emang enak gitu Tapi maksud gue Tolong lah itu Mikir Itu pacar lo sendiri Maksud gue Mending dijaga Gak sih Gak usah disuruh Begitu-begituan Sampai akhir nanti nikah Baru Kalau masih pacaran Gak usah Kata gue Pacar aku mengirim video Dia duluan Untuk meyakinkan aku Oh pacaran Ngirim video duluan Untuk meyakinkan Berarti gini kali Aduh pohon pisang Maksud gue Berarti dikirim duluan Berarti dia kayak Nah ini ngeliat punya gue nih Gitu kan Nah punya lo mana Barter gitu Cena Anjay Biar percaya dan berani Dan akhirnya Selang-sehari Aku pun kirim video itu lagi Dengan adanya muka aku Dan Dan asal kalian tau Video ini dibuat Dan dikirim Sekitar 3 bulanan Dan video ini juga Bersifat privasi Antara aku Sama Virji Halo Aku Virji Bersifat privasi Iya gue Gue sih setuju Soal itu ya Ini kan antara mereka berdua ya Cuman kalau udah viral Kayak gini Kata gue sih Gak ada yang salah juga Maksudnya Orang yang nyebar juga Ya gimana Hanying udah kesebar Gitu kan Kata gue sih Yaudah gitu Lo udah nanggung malunya Yaudah gitu Mau digimanain lagi Kalau kata gue sih Kayak gitu ya Mau jelasin alasan tersebarnya Atas video tersebut Posisi waktu itu Aku lagi turnamen offline Sama tim berlima Selesai dari turnamen Kita orang minum Dan aku pun posisinya Lu ngapain Lu ngapain Hanying ah Aih ya Allah Ya Rabbi Lu klarifikasi Apa baca presentasi Aduh ya ampun Bener juga kalimat gue Maksud gue Apa Hanying Pada siang itu Saya dan seman saya Sedang bermain bola Namun Hanying liat kamera aja Kagak Ngeliat skrip Klarifikasi Ngeliat skrip Allahu Akbar Emang niat minta maaf Atau gak sih Kata gue Kayak maksudnya Ngejelasinnya Emang bener-bener Kayak kecewa Nyesel Atau hanya Sekedar Formalitas Gue heran banget Nah asli Maksud gue Kenapa gitu Kayak baca presentasi Liat nih Dia lagi tinggi Dan gak sadar Sampai ketiduran Waktu itu HP aku lagi dipinjem Si N Buat latihan Bareng si R Si R pinjem HP aku Ke si N Dan si N bilang HP aku dibawa Ke kamar sebelah Sampai pagi Sama si R Dan si R pun Mengirim video Lele Ke HP si R Oh jadi HPnya Yang ada video si Lele ini Dipinjem Terus videonya Ternyata ada di HP dia Di HP si anak ini Yang klarifikasi Kayak presentasi Terus video dipindahin Ke HPnya si temennya Temennya sendiri Yang jahil gitu kan Oke Kasih disini Kenapa si R Tau video Lele Karena aku pernah Menunjukkan kepada mereka Tanpa mengirimkan Secara langsung Tuh denger anjir Dengar tuh Dengar ya Ini pelajaran buat lu Padanya yang cewek-cewek Ini dengerin gue Baik-baik Bener dah Lu kalo misalnya Dimintain Begituan sama cowok lu Meskipun lu tau Dia itu cowok lu Dan lu percaya Banget sama dia Nggak bakal Bisa lu percaya Kalo persoalan itu Lu ngerasa kayak Aduh ini video gue Pasti aman sama dia Nggak Nggak Lu foto terbuka Dikit aja tuh Cowok bangga banget Nyebarin ke temennya Meskipun gak dikirim ya Cuman ngeliatin doang Pasti Eh bro Liat bro Cewek gue cantik banget Pasti Gue sih Aduh gimana ya Ini gue buka aja Rahasia cowok ya Cowok mah seneng banget Kalo dibikinin video begitu Aduh ya Allah Gue sih emang gak pernah ya Gue juga gak pernah dikirim Ngirim begituan ya Mohon maaf nih Cuman dari temen-temen gue Pengalaman temen-temen gue Yang memang punya cewek gitu kan Dan ceweknya ngirim begituan Biasanya diceritain Ini maksud gue ya Lu kalo misalnya Emang punya harga diri nih ya Cewek-cewek ya Jangan dah Kata gue mah Jangan Ngirim-ngirim begituan Karena Gak bakal bisa dipegang Ngomongan cowok tuh Jujur dah gue mah ya Tapi kalo omongan piras Pegang aja Gak apa-apa Bisa kok Maksud gue ya Kayak gini Contohnya nih Dia aja Ngasih liat ke temennya Gila ya Salah dia dong Iya dong Kalo misalnya dia gak ngasih liat ke si R Pasti si R gak bakal tau deh Video tersebut Dan videonya pasti gak bakal diambilin Sama si R gitu kan Bener gak Iya kan Salah siapa kata gue sekarang Nih Ini orang nih Yang klanifikasi kayak baca presentasi Kesel gue lama-lama Berbentuk video Setelah pulang dari Palembang Si R nongkrong sama temen-temennya Dan salah satu temennya Yang berinisial B Ada yang mengetahui Video lele di hp si R Dan si B Ngirimin video lele Secara diam-diam Dari hp R Ke hp si B Dan disitulah si B Mulai menyebarkan video tersebut Sumpah ini anjing kayak baca Ya Allah Gue tuh kesel Kadang sama orang yang Gak bisa public speaking Tapi perlu klarifikasi Kayak gini banget gitu Maksud gue Kalo klarifikasi itu Lo dari hati aja Udah gak usah ditulis Ini deh Lo ceritain kronologi Yang seharusnya itu Ada di otak lo doang Lo gak bisa Eh Apalagi lo buat bertanggung jawab Atas video tersebut Kayaknya gak bakal bisa juga Ngomongin doang Gak bisa Bahas soal klarifikasi Tentang kronologisnya aja Gak bisa Harus ditulis Harus dibaca Ya Allah Anjir Tapi hobinya Minta begitu Nama cewek ya Ampun Public speaking aja Gak bisa Sebut kepada orang-orang Dan sampai Kesebar seluas ini Semoga penjelasan dari gue Cukup Terima kasih Oh ini bukan Minta maaf Jatuhnya Itu ya Oh ini ada Poin-poinnya nih Buat isu yang tersebar Mengenai Akun aku Dicoki Dan dibayar dengan Pub Itu salah Jelas-jelas itu Video 3 bulan lalu Video tersebut Dikirim Lebih dari Satu orang Itu juga Salah Oke Sengaja buat Disebar Salah banget Buat apa Aku nyebar Aib sendiri Ya emang sih Video ini juga Atas kesepakatan Kita berdua Dan kita tidak setuju Jika video ini Terpublikasikan Tidak setuju Ketika video ini Dipublikasikan Eh bro Anda lo yang buat Eh gue bingung Beda sih deh Ketika ada Orang yang ngebuatnya Dan itu tersebar Dan dia marah Itu masalah Lo sendiri Lo yang ngasih tau Ke orang Ini kayak tadi Kata gue kan Dia ngasih tau Ke temennya Dia ngasih liat Itu udah Salah satu Cara penyebaran Lo yang nyebarin sendiri Kenapa lo yang marah Heran ya Untuk masalah ini Kita juga udah lapor Ke pihak berwajib Atas penyebaran privasi Yang tidak diketahuin Kita berdua Ya Menurut gue ya Yang harus lo lapor itu Si B tadi Sama si R Tapi si laki-laki Juga harus dilapor Sih kata gue Orang dia nyebarin Awalnya dia ngasih tau Ke temennya Gitu kan Ya maksud gue ya Mikir aja lah Secara logika Kalau misalnya lo pada Nggak bikin nih Nggak bakal terjadi Apalagi ceweknya Kalau ceweknya Nggak ngirim nih Ini gue bukan sengaja Buat menyalahkan cewek ya Cuman maksud gue Ibarat kata nih Ceweknya nggak ngirim Apakah cowoknya bakal Nyebarin video tersebut Ngasih tau ke temennya Nggak juga Bermula dari cewek Aduh sini mah Iya buat tolong Buat temen-temen gue Yang cewek Subscriber gue yang cewek Jangan pernah ya Mau buat Menyirim-nyirim Begituan ke cowok Itu jangan pernah Nggak bakal bisa Dipegang ngomongan cowok Sumpah Jadi tolong denger Baik-baik kalimat gue Nggak usah Pernah bikin Begituan Dan kirim ke cowok kalian Meskipun kalian sayang banget Sama dia No men Lu masih pacaran sama dia Dia masih bisa putusin lu Meskipun aib lu udah sama dia Aduh Nggak Nggak banget sih Jangan sampe ya mennya Gitu aja Hikmaren video kali Jangan lupa di subscribe Dan jangan lupa di share ya mennya Jangan lupa di like Jangan lupa di komen Bye-bye